Di video kali ini kita mau ngajak kalian ngeliat sebuah rumah yang layoutnya cukup unik Dimana rumahnya terbagi jadi dua masa bangunan antara depan dan belakang Dan di tengah-tengahnya ada inner courtyardnya Ini adalah rumah tipe terbaru di Sila Etsawangan, namanya tipe pavilion Dan kalau kalian penasaran, ikuti terus videonya ya First impression, rumah ini menggunakan tone warna yang sama dengan yang tipe Tudor Cuma ini lebih didominasi warna gelapnya, warna abu-abu gelap Kalau yang sebelahnya ini kan lebih didominasi warna cerah ya Abu-abu mudanya yang dindingnya semua di kantor Nah, kesannya juga, karena kan kita ngeliatnya langsung sebelah persis ya Kalau kita lihat Tudor tuh, kesannya kayak tinggi jangkung kayak gue gitu Kalau yang pavilion ini agak lebih kecil lah ya, gak sejangkung itu Tapi dia melebar gitu ya Lebarnya kayak kamu juga ya? Bukan, aku baru mau bilang kayak kamu Gak bisa, gak bisa Padahal teman-teman, disini tuh rumahnya lebarnya sama-sama 8 meter Cuman kalau yang untuk tipe pavilion ini panjang ke belakangnya 16 meter Jadi total luas tanahnya 128 meter persegi Nah, rumah ini tuh ciri khas utamanya ada pada lantai 2-nya Dimana di sebelah sini, di kanannya, dia punya bukaan yang gede banget Nanti kita lihat di dalam itu apa Terus di bagian tengah-tengahnya ini ada yang Menonjol ke depan Menonjol ke depan gitu loh Pakai wood plank lah ya ini Dan warnanya emang sengaja dibikin beda Dan yang di sebelah sininya dibikin agak sedikit masuk ke dalam Ini adalah balkon lantai 2 yang udah keliatan Ini ada skylight-nya Dan kalau kita turun ke bawah lantai satunya Terkesannya kayak tertutup ya Kayak bener-bener tertutup gitu Tapi nanti kita lihat di dalam tuh ada inner portrait-nya yang keren banget Dan di depan seperti ketiga rumah lainnya Bahkan yang portico dulu kita juga review Ada kayak ginianya semua Sini tempat sampah Sini buat box pelen-nya Terus ini buat UV box-nya Buat naruh paket lah Udah terintegrasi jadi satu Bahkan warnanya pun juga sama Sama rumahnya Jadi cakep manis dilihat Kayak istri gue nih Nggak usah banyakan gombal Kerja yang benar Untuk penjelasannya kita lanjutin by voiceover dulu ya guys Karena di lokasi cukup rame dengan suara proyek Karena rumah ini punya lebar 8 meter Makanya di area depan dia bisa punya carport yang besar Cukup untuk 2 mobil Dan bahkan masih ada sisa lahan yang bisa dijadiin juga untuk taman cantik kayak gini Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat temen-temen yang punya rumah lebarnya 8 meter Bisa didesain kayak gini Nah sampai detik ini kalian pasti udah gak sabar kan pengen liat dalam rumahnya kayak gimana Tapi tunggu dulu Disini desain pintunya menarik untuk dibahas nih Dia pake solid wood tapi depannya ada kisi-kisi dari panel kayu yang dicat senada dengan keseluruhan warna fasadnya Ditambah lagi pintunya disini udah include smart door lock Ya standar lah ya seperti rumah-rumah zaman now Dan apalagi rumah ini harganya mulai dari 2,5 miliar Hehehe Yaudah yuk kita masuk ke dalam rumahnya Pas baru masuk aja udah langsung ketemu sama kolam nih temen-temen Itu kolam? Iya dong Wow Tapi kalo misalnya kalian beli disini masih tanah Cuman nih bener-bener ide banget nih bisa dibuat kolam disini kece banget Rumah ini tuh ada 2 lantai tapi lantai satunya tuh split level sini sama atas itu kita bahas dari sini dulu ya Iya Pas masuk disini tuh di lantai terbawahnya sini ada kamar mandi Wow Ini kamar mandinya Wih warnanya cute banget nih ada perpadung warna pinknya tiba-tiba Oh Pink mudanya disininya ya kan Ini kamar mandinya sebenernya gak terlalu besar ya Cuman compact lengkap semua area shower toilet duduk dan ada wastafelnya disini Cerminnya lucu banget lagi bentukannya lengkung gini Ini kalo aku bilang layoutnya cukup unik ya karena masuk dari pintu depan langsung ketemu kamar mandi Dan ada kolam Dan ada kolam Cuman ada di silat sawangan nih kayak gini Iya Ini coba kasih Terus iya ini lucu banget ya Jadi di tengah-tengah sini gak polosan gitu Dikasih kayak gini Lepisan abstrak Nah tadi ada kamar mandi disebelahnya ada kamar tidur Cukup unik loh bener loh layoutnya ya Dan Tadaaa Oh Ini salah satu keunikan di tipe pavilion Ada inner courtyardnya temen-temen Ini tuh bisa dibuka Tuh Wih cakep banget lagi Sumpah cakep banget Bisa nemus ke area yang satunya sini Cuman ntar ya area situnya ya Iya tapi bener-bener deh dengan adanya inner courtyard di rumah kita tuh Langsung sosokannya beda ya Fresh gitu Tuh kolam tadi tuh Sebenernya bisa Buat main air juga loh Nah untuk kamar tidurnya ini Aku juga suka banget sama perladoan warna yang dipake Dia tuh pake dua warna Ada warna HPL yang muda Cukup muda dan dipadu-padan sama warna hitam yang kontras gitu Simple tapi lucu banget Sebenernya ini tuh bisa buat kamar tamu ya Iya Bisa juga mungkin buat kamar yang penyendiri Iya Jadi khusus area lantai ini tuh buat dia semua gitu Iya Apa ngel sih disini Keren soalnya Ini ceritanya masih lantai satu Cuman dia dibikin split level Ih tangganya bagus ya Tangganya melayang gitu lho Iya floating ya Floating terus ininya Pakainya kaca Terus bener dibuat kaca Karena kan disitu Biar bisa langsung ngeliat kolam disitu Oh iya Joss Ayo masuk sini masuk sini Bagus banget disini loh Wow Terasa luas banget temen-temen Ini salah satu area Living dining kitchen jadi satu disini Dan disamping kanan kirinya ini nih Yang jadi sumber cahayanya Gede banget Ada pintu-pintu kaca sliding door Dan ada jendela Karena gak semuanya bisa dibuka kayaknya ya Ada jendelanya juga ya Oh kalau ini sliding door semua ternyata Full Nah kita buka dulu yang sini ya Siap Yang siang-siang ya Nah berarti untuk atasnya sini emang dibikin Ada kanopinya ya Jadi bisa buat nongkrong Sehingga kalau hujan gak langsung basah loh Di pojokan situ ada pintu juga nih temen-temen Kita lihat dulu yuk Situ apaan sih Ini ada tulisannya ya Batas unit standarnya Tadi udah dimension sama dia Jadi cuma sampai sini doang Ininya gak input Oke Oh Disini tuh ada satu ruangan Bisa jadi service area Bisa jadi gudang juga temen-temen disini Oh Bisa jadi tempat laundry ya Bisa banget nih Contohinnya ditaruh mesin cuci 7 kg disini Oh Jemurnya Jemurnya disini juga bisa tau Ini kan ada AC Ada odor AC Tapi mungkin bisa cari area lain sih Jemurnya Enggak maksudnya malah justru Kalau ada odor AC AC nya dinyalain Jemurnya aja Lebih cepet kering Cuman disini juga bisa sebenernya Buat area jemur Disini bisa buat area jemur loh Tuh Oh Lebih panas lagi Lebih cepet kering lagi disini Ini aku udah di dalam lagi temen-temen Langsung ketemu sama area makannya Wih Bener-bener luas banget nih area makannya Bisa buat 6 orang Bahkan Di sebelah sini sama di sebelah sini Masih bisa ditambah kursi lagi Kalau kurang Oh oh Langsung disini juga ada dapur nih temen-temen Masaknya disini Langsung disiapin disini Jadi deket nih Pergerakannya Dapurnya juga satu garis Warnanya abu-abu semua nih temen-temen Tapi di combine nih Sama yang Pakai kaca kayak gini Lumarinya Fluted glass Iya cakep ya Ini buat tempat penyimpanan Apa namanya Piring gelas gitu di atas sini Di paling pojok sini ada Sing Dia pakainya under mount nih Sing nya Jadi terkesan lebih seamless dan rapi Ini Sebelah sini kompor dan ada cooker hoodnya juga Nah ini nih Apa tuh Hahaha Nah ini nih Apa tuh Apa tuh Wah nyari ovennya mana ya Oh Ovennya ternyata di sebelah sini Jadi semuanya rapi ya Udah diatur banget Dan ini kulkasnya juga Besar Kulkasnya dua pintunya gede Satu pintu sih Dua Oh dibawah ya Iya Bawah freezer Bawahnya freezer Wah zaman sekarang gitu ya Atasnya bukan freezer ya Iya karena freezer itu kan Jarang gitu loh Bukan jarang gimana ya Orang kan sehari-hari lebih sering buka ini Jadi biar gak effort aja gitu Ruang makan ini langsung bersebelahan Sama living room nya Yang besar banget temen-temen Liat deh Emang beneran gede loh living room nya Oh iya ya Wih Area lesehan nya juga luas sih Jadi bisa beramean Kenapa kan area living room Terus pokoknya area lesehan Karena kan Ini ada karpetnya Oh Jadi kan Maksudnya kita gak harus Duduk di sofa sebenernya Bisa duduk di bawah juga Iya sih Di rumah gue Kita duduk di bawah Di mejanya pas Kau duduk di bawah tuh Sama makan indomie Iya sih Tapi bener sih Di rumah kan aku juga lebih sering lesehan Daripada di sofa Lesehan tuh lebih Enak sebenernya Lebih santai Dan disitu Ada area taman belakang Kita cek Wih Keren Ini pake sliding Berkaca lagi Kalo ini dibuka Sana dibuka Wih anginnya Bener-bener cross ventilator Iya ya Mantap tuh Nah Disini bisa dibikin Area yoga Area yoga Area foto-foto Area menikmati sore Apa yang kamu rasakan ketika berada disitu? Panas sih Cuman ini cakep banget sih Penataannya bisa ditiru banget Tapi lagi-lagi ya teman-teman Untuk unit yang standar Itu cuma sampai situ doang Oh ini gak include ya? Nah kamu dari sini Awas basah Cuma sampai sini doang sebenernya Oh Cuman di silatuh ada pilihannya juga Ada yang plus Ada yang apa Jadi loss coveringnya beda-beda Ntar kalian tanyain aja Aku juga bisa melihat rumahnya Dari belakang sini Oh modelnya gitu ya Nice sih Oke Kita lanjut Sekarang saatnya kita lanjut ke lantai 2 Karena ini kan masih lantai split levelnya Cakep ya? Tapi kalau itu ada tangga lagi sih? Iya Karena 2,5 lah berarti Ini tuh cakep loh Railing tangganya Pake perpaduan warnanya kayu-kayu muda gini ya Kayak gue nih masih muda Sih ganteng kayaknya Dan satu lagi teman-teman yang bikin Ini area tangganya tuh jadi lebih keren lagi Adalah si jendela-jendela yang cukup besar ini Ini kan inner courtyardnya tadi Nah dikasih jendela biar area sininya terang Gitu loh Cuma gak ada sirkulasi udara Cuma untuk memberikan ruangan ini tuh jadi lebih terang Sekarang kita menuju Disini ada master bedroomnya yang gede Hampir setengah dari lebar si rumah Tuh Masuk sini langsung kita ketemu sebuah koridor Dimana disini ada walk-in closet Yang semuanya pake fluted glass kayak gini Semi transparan kita masih bisa ngeliat di dalamnya ada Baju-baju warna putih Iya kayak kamu bilang ya Warnanya tuh putih ya rata-rata di show unit ya Enggak sih sebenernya Sukanya aja Cakepnya dia dibikin floor to ceiling nih Jadi tinggi banget Mengefisiensikan fungsi sebuah ruang Dan sebelum kita kesana Kita mampir dulu belok dikit Kita bisa melihat Weee master bathroom Yang sama mewahnya kayak yang episode kemarin ya Di tipe Tudor ini juga pake bathtub Di ujung sini Pakainya semuanya saniternya Polar Tuh Disini juga ada jendelanya Jendelanya juga pake yang kaca es kayak gini Sehingga gak keliatan ya dari luar Pasti dong Ya untuk alasan privacy kan Sebenernya hampir sama sih kayak kemarin Cuman bedanya apa? Warnanya Warna saniternya disini Warna saniternya disini Hitam Di dominasi warna hitam Kalau kemarin? Kalau kemarin gold Iya Jadi temen-temen Ini kemarin kita sempat berkunjung ke salah satu ini ya Toko saniternya Jadi warna-warna kayak gini tuh Warna yang lagi ngetrend Tapi harganya jadi lebih premium juga sih ya Sesuai sama kualitasnya sih Dan disininya ada cermin yang full Dari ujung sini sampai sana Terus ini juga bisa dibuka ya Oh jadi gak cuma cermin ya Oh Fungsi itu Bisa buat mana dulu Skincare 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 ku banyak Dan terus disini ada his and her sink Lagi-lagi Semuanya juga pakenya Kohler Bisa air dingin air panas Oke Disini ada toilet Kita lanjut ke master bedroomnya yang wuhh Terang ya Iya First impressionnya Ini video-video Hahaha First impressionnya kamar master bedroom ini emang Bener-bener gede Ini tuh kayak di area living room tadi ya Iya Kanan kirinya semua ada bukaan besar banget Sini ada bukaan Kita buka ya Dan disini kita juga bisa keluar langsung Untuk nyapa tetangga satu komplek Maupun Kalau ada tamu yang datang gitu kan Woi Masa dari atas sih nyapa itu tamu Iya Ya gak apa-apa Oh ya bentar gitu Ntar kita bukain bentunya gitu Ini lumayan besar juga loh Lumayan luas Disininya mungkin sekitar 1,5 meteran Jadi kita bisa nongkrong kasih tempat duduk Asik banget sih disini Terus disini adalah si dinding dari wood plank yang kasih aksen dari luar tadi yang gue udah bahas Oke dan udah sih disini cukup luas keren ya Railingnya aku juga suka pake kaca temper Plak besi Kayak yang di tangga tadi pake kaca Iya Dan disini area kasurnya dikasih yang king size Stylingnya cakep Ini pak Ini kalau aku bilang sih style yang modern ya Iya Terus di belakangnya sini pake headband yang ada busanya Warnanya abu-abu muda Nyatu nih sama yang disininya Sampai atas Terus diatasnya ada celahnya gitu ya Ada celah Dikasih light strip Untuk kasih ambience light Eh lampunya yang situ kamu lihat Nah ini aku baru mau bahas Ini lampunya menarik banget sih ini loh guys Kalau dari jauh kan gini Kayak gak keliatan ya Kayak ada cahaya gitu sih Kayak ada cahaya Ternyata pas dideketin itu lampunya dari baliknya gitu Wah ini cocok banget sih buat lampu tidur ya Iya Gak terlalu silau Gak menyorot Disini ada AC buat sama hiasan dinding Dan disini adalah area TV-nya TV-nya juga cukup besar coy Hehehehe TV-nya gede jadi kita bisa nonton sambil tiduran Yaudah sih stylingnya asik Disini juga ada cermin Nah ini kalau cermin yang disini bisa pakai buat berdandan juga kan Oke kita lanjut yuk Kita balik di koridornya Sekarang kita buka pintu ini Ini adalah Wah Ini adalah balkon yang kelihatan dari luar tadi yang agak sedikit menjorok ke dalam Wah tinggal ditambahin kursi sama meja nih disini Simple aja sih tembalkan kursi meja bisa nongkrong Nyantai disini Dan kalau kita lihat disini ada si skylightnya Cuma gak dibikin lempeng ya karena disini ada mungkin ada struktur Struktur si rumah yang juga mempercantik desain si area sini ya Oke Sekarang kita lanjut ke masih di lantai 2 ya Masih di lantai 2 Tapi dibikin split level teman-teman Oke kita kesini yuk Oke dan ini adalah seksion terakhir dari rumah ini Ini kalian juga bisa lihat koridurnya terang banget lagi-lagi Jendela super besar Wow Ini bener-bener gede banget Kita bisa ngelihat area bawahnya inner courtyardnya Lihat kolam Lihat kolam Lihat kolam Terus ngelihat atapnya dari masa bangunan yang sebelah Tapi ngapain ngeliatin atap Fungsi aja fungsi dari jendelanya kan biar terang sama ngalirin udara ya Yap Dan disini ada 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi Totalnya ada berapa sih di rumah ini? 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi Wow Sini kamar tidur anaknya wih Stylingnya modern chic gitu kan Fresh and fun Fresh and fun Apalagi 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 Energic Energic Apalagi udah Yaudah cukup Cukup Ini pake Oh Dipan yang bisa dibuka Ada laci-lacinya Sama sih kayak yang di bawah tadi Kayak yang di bawah ya Yang menarik tuh sebenernya itunya sih Lemarinya tuh loh Lemarinya ya Menyatu sama si dipan dan sama si hiasan dindingnya disini Ada wallpapernya Cakep Ini mungkin temen-temen bisa meniru sih desain-desain lemari kayak gini ya buat di kamar tidur ya Terus dia jadi satu sama meja belajarnya juga tuh Oh oh Disitu Dan peletakan meja belajarnya ini pas banget ya di depan jendela jadi terang Kayak yang aku bilang di episode sebelumnya Peletakan jendela meja belajar depan jendela ini bikin kita tambah pintar loh Soalnya kalo belajar materinya kebaca Kalo gelap kan gak kebaca Pinter nih salah satu siswa yang udah lolos ya Siswa teladan Aku mah dulu siswa teladan Kalo kamu pasti siswa telatan ya Teladan Kalo aku teladan Aku teladan, telat makan jadi edan Gak tau ya Gak tau Gak tau ya udahlah Oke ini adalah kamar mandi yang terletak diantara kedua kamar tidur Disini dan disana Nah Nah kamar mandinya yang bikin beda Ini jendelanya berada di atas alias skylight Jadi terang banget nih area kamar mandinya Tuh Mana sih Oh iya Cuma malem-malem jangan liat ke atas lah ya Tapi untuk pemilihan warnanya desainnya tuh mirip sama yang di bawah tadi Cerah-cerah semua Nah disini area shower Disini area toilet Dikasih tempered glass Yang aku paling suka cerminnya lucu banget Ya cerminnya bagus ya Jadi di tengah-tengahnya sini ada light stripnya Custom ya kayak gini tuh Bentuknya tuh loh lucu banget Aku? Enggak Oke temen-temen kita lanjut di kamar tidur terakhir Ini kamar lebih ke kamar tidur cowok sih karena warnanya biru-biru gitu Kenapa sih dia kalau warna biru tuh kayak lebih persemanget gitu loh guys Tapi ini tuh apa sih? Aku langsung salah fokus dengan ini dan lukisan besar disitu Ini boneka apa sebenernya? Mungkin temen-temen ada yang bisa kasih tau Kaos Medicom Toy China Gak tau ya Untuk stylingnya ya sewajarnya kamar anak Warnanya juga harus colorful Fresh Pas masuk ini langsung ketemu sama lemari dulu ya Sama lemari Tuh konsepannya hampir sama ya dengan semua lemari cuma Letakan area terbuka dan tertutupnya aja yang berbeda Kalau di sini yang di area terbukanya itu berada di bawah sini Jadi buat naro Apa macam-macam bisa Naro tas nih bisa tuh taro tas tuh Pas Cuma yang di atasnya full nih sampai ceiling Terus di sini ya dikasih celah-celah Contek juga nih lemari desainnya kayak gini Dan ini cukup rame juga desain backdropnya Backdrop si kasur Nah ini gak madep jendela nih meja belajarnya Berarti gak apa-apa Gak apa-apa tetep pintar tetep pintar tetep pintar Kok gak boleh kayak gitu loh ngomong Iya dong Terus di sini adalah kasur lebar 140 cm Jendelanya berada di pojok sana ada dua ya temen-temen Dikasihnya romansi Selesai sudah kita hostur keliling rumah tipe pavilion di Sila Ecawangan Kita bahas harganya setelah ini Selesai sudah kita keliling rumah tipe pavilion yang harganya 2,5 miliar Untuk tipe yang ini ya Untuk tipe yang lain-lain kalian cek aja videonya satu persatu Dan ini ada beberapa informasi yang cukup penting nih buat kalian Sila Ecawangan adalah kawasan hunian dan komersial seluas 102 hektare Dan 55% nya adalah kawasan hijau Ada danau alaminya juga seluas 26 hektare Terus Sila Ecawangan juga memiliki beberapa tipe hunian Dan yang paling baru itu yang Lake Series ini Ada kluster Lake Vista dan Laguna Terus punya akses langsung ke danau Dan memiliki 30 fasilitas yang lengkap banget buat para penghuninya Nah Sila Ecawangan ini juga sudah sukses menjual habis 2 klusternya Yaitu kluster Tilia dan The Grove Dalam waktu 1 tahun Keren Terus lokasinya di selatan Jakarta Dan ini asik banget sih emang kawasannya Dan yang terakhir Di sini itu deket banget sama Tol Desari maupun Serpong Jineri Jadi mau kemana-mana juga enak dan dekat Dan kira-kira cukup sekian sih informasi dari kita kali ini Semoga ketika teman-teman nonton video kita Teman-teman terinspirasi siapa tahu beli di sini juga mantap Nanti ketetanggaan sama kita Oh gitu ya? Oh gitu ya? Hehehe Kamu kalau ngomong kenapa kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa Oh gitu ya? Ya nggak apa-apa Jangan lupa subscribe channel Wicak Mifta Terus like video kita Apabila kalian merasa video kita ini cukup inspiratif Jangan lupa komen Follow Instagram kita juga Wicakson dan Mifta Jana Dan follow TikTok kita juga Wicak Mifta Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya Dadah Selamat datang di tipe pavilion Masuk dulu Masuk dulu Wih Jadi sebenarnya sangat keunikan di tipe pavilion Pavilion ini Hehehe Udah mulai error Untuk di lantai 2 nya dari depan Ini dia yang punya wajahnya nih Bentar Klamik banget Agak terdistract aku Bentar Tunggu Gak tahu Rolling action Di sini ada Bentar Gak apa-apa Soalnya biasanya aku Bukan Urutan Aku bahas kan Biasanya living Dining kitchen Sini Situ Terus kesitu Aneh gitu Ya gimana kok aneh Ya udah Cut dulu Cut ya